Intro Kak Santi, yang bener ah, masa manusia modern asal dari Afrika? Ih, kok kamu jadi nyalahin Kak Santi sih, Di? Tapi nanti Kak Kak Santi yang mengatakannya. Ya, emang Kak Santi sih yang mengatakannya, tapi ini yang Kak Santi baca loh, Di. Oh, begitu ya, Kak? Seharus apa yang dikatakan dalam bacaan itu, Kak? Menurut para ahli sejarah, manusia modern itu genetika dan garis keturunannya berasal dari Afrika. Oh, jadi itu artinya? Ya, manusia sekarang ini sebetulnya saling bersaudara, karena kita semua adalah satu. Adik-adik, sesungguhnya manusia adalah bersaudara, sebab kita semua diciptakan oleh Allah yang esah. Ayo kita membaca kejadian 11, ayat 1-2. Ada pun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, dan menjumpai tanah datar di tanah sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Tekst Alkitab hari ini menunjukkan bahwa pada masa dahulu, manusia satu bahasanya dan satu logatnya atau cara berbicaranya. Itu artinya, manusia tinggal di satu tempat yang sama, saling mengenal dan bekerja sama. Barulah pada zaman berikutnya, manusia tersebar ke berbagai tempat yang jauh dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Adik-adik, yuk kita terus menghayati kesatuan kita. Meskipun kita berbeda suku dan karakter, kita tetap satu sebagai manusia ciptaan Tuhan. Mari berdoa, Bapak di surga, engkau lah sumber kehidupan bagi kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.